Mari kita berdoa bersama-sama saudara saat ini Bapak kami sungguh mengucap syukur buat hari ini Engkau jadikan sangat indah bagi setiap kami Kalau hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah bersama-sama Walaupun secara online Tuhan Tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami Untuk kami bisa menerima firman-Mu Kami berdoa Tuhan biar firman-Mu ini sungguh bisa mengubahkan setiap kami Menguatkan setiap kami Dan membuat kami bisa makin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Terima kasih Bapak Engkau ada di tengah-tengah kami Akan mengajar kami, memimpin kami Di dalam nama Yesus kami Berdoa, haleluya, amin Puji Tuhan, shalom light home Shalom saudara sekalian Dimanapun Anda berada saat ini Wah ini senang sekali rasanya Kalau kami bisa melayani Tuhan di light home saudara Saya percaya itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita Untuk kita bisa sama-sama melayani Tuhan pada hari ini Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Reinhardt dan juga Fania Yang sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini Untuk kami bisa membawakan present worship dan juga firman Tuhan pada hari ini Dan saudara hari ini saya diberikan tema tentang the true prayer saudara Tentu setiap kita tahu betul arti daripada doa itu Doa adalah suatu komunikasi, suatu cara saudara kita bisa berbicara kepada Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Bahkan dikatakan bahwa bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus Doa adalah nafas kehidupan kita Karena tanpa doa kita tidak bisa hidup dalam dunia ini saudara Dan saudara saya punya satu singkatan pribadi dari kata doa ini Ada tiga huruf D, O, dan A Doa D-nya adalah duduk O-nya adalah omong-omong dengan A-nya Allah Jadi doa ini saya simpulkan bahwa adalah duduk-duduk ngomong dengan Allah Nah ini satu hal yang luar biasa banget saudara Kita bisa ketemu dengan Tuhan, kita bisa berbicara kepada Tuhan lewat doa ini Dan bagaimanakah kira-kira doa yang benar itu dihadapan Tuhan Hari ini kita mau bahas bersama-sama saudara Kita akan membuka bersama di dalam Matius 6 dimulai dari ayat yang kelima Ini adalah dimana waktu Yesus itu menjelaskan hal tentang doa kepada murid-muridnya Karena ada yang bertanya bagaimanakah kami harus berdoa Bagaimanakah cara berdoa yang benar Nah kali ini Yesus mengajari kepada murid-muridnya Saya akan bacakan bagi setiap kita saudara Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Ayat yang ke-6 Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Saudara kita bisa lihat dari kedua ayat ini Menjelaskan bahwa doa adalah suatu hubungan Yang sifatnya itu pribadi saudara Jadi setiap kita, saya dan saudara Itu punya waktu-waktu khusus Punya waktu-waktu untuk kita bisa berhubungan pribadi Dengan Tuhan, saudara Dan saudara, kalau saat ini saudara yang sudah berkeluarga Punya suami, punya istri Tentu suami-istri ini memerlukan quality time bersama-sama Memerlukan waktu khusus bersama-sama Dan ini sifatnya personal Sifatnya pribadi Nggak mungkin diumbar-umbar, saudara Yang dilakukan adalah ya Ngobrol, berdua, bonding time Saudara bersama-sama di dalam kamar, saudara Sehingga satu sama lain bisa saling berbicara Bisa saling menerima Dan saudara dari situ terjalinlah Suatu jalinan cinta yang makin erat lagi Nah saudara, di dalam ayat ini Menjelaskan kepada setiap kita Bahwa doa yang benar Yang Yesus ajarkan adalah Yaitu doa yang dilakukan Bukan untuk pamer kepada orang lain Kita melihat ya Sama seperti orang-orang munafik saat itu, saudara Mereka berdoa itu di pinggir-pinggir jalan Mereka itu berdoa Supaya bisa disaksikan oleh banyak orang Mereka berdoa dengan suara yang kenceng Supaya, saudara Orang-orang yang melihat mereka Mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat suci Orang-orang yang sangat religius Saudara, ini sangat keliru Karena itu saat ini kita sama-sama belajar Doa yang benar adalah bukan doa yang seperti itu Tetapi justru doa yang benar Seperti Yesus katakan Bahwa pada waktu Kita memiliki waktu pribadi khusus Tidak ada orang yang tahu Kalau kita punya kamar Kita bisa masuk kamar kita, saudara Kita bisa tutup, bisa kunci kamar itu Dan disitulah Kita mulai untuk berbicara kepada Tuhan Dari hati ke hati Itu adalah doa yang benar Jadi kembali kepada motivasi hati kita Doa itu bukan dijadikan suatu hal yang Kalau kita berkatanya Berkata-katanya panjang Lalu berkata-katanya indah Misalnya, oh Tuhan Kasih-Mu seperti bunga bakung di padang Wah, dan lain sebagainya Saya katakan itu gak salah Tetapi, saudara Tuhan lebih melihat motivasi hati kita Pada waktu kita berdoa Di ayat yang selanjutnya, saudara Di ayat yang ketujuh Dikatakan demikian Lagipula, dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Ini adalah seperti pukulan telak, saudara Dikatakan, jangan bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka Bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Ini perlu diingat dan digarisbawahi, saudara Mereka menyangka Bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Jadi, janganlah kamu seperti mereka Karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Nah, saudara Doa yang benar itu Ciri-cirinya apalagi Ya ini, saudara Doa yang benar itu Sifatnya itu santai Tetapi intim Dan tentunya tidak terlalu formal Di dalam ayat ini dikatakan Berdoa kepada Bapak Tuhan kita adalah Bapak Berarti ini menggambarkan satu hubungan yang dekat, saudara Antara Bapak dengan anaknya Antara Tuhan kita dengan kita Jadi, waktu kita menghadap kepada Tuhan Janganlah berpikir bahwa Tuhan itu Seperti sosok yang sangat menakutkan Yang selalu memberikan hukuman, punishment Kepada setiap orang-orang Yang tidak mau nurut akan ketetapannya dia Tetapi, saudara Kita harus melihat juga Allah kita dari sisi yang lain Bahwa dia adalah Pribadi yang penuh dengan kasih Ia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan Ia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia Ia adalah Bapak kita Jadi, ini menggambarkan suatu hubungan yang dekat Yang erat, saudara Coba sekarang kita bayangkan Bagaimana hubungan kita dengan Bapak kita Atau bagi saudara sekalian yang saat ini sudah memiliki anak, saudara Nah, saudara-saudara bisa melihat Hubungan antara Bapak dengan anak itu Pasti tidak terlalu formal Tidak mungkin seorang anak itu Pada waktu ia bertemu Bapaknya di ruang tamu Langsung dia bilang Siap, hormat, selamat siang Pak Selamat pagi Pak Enggak Pasti kalau dia bangun tidur Paling dia cuma mengucapkan selamat pagi Pak Good morning Pak Habis itu ngobrol aja Nyantai Sambil mungkin minum teh Minum kopi Sambil makan Dan kalau kita ini punya Bapak Waktu dulu masih kecil ya Kepengen sesuatu Kita pasti langsung aja ngomong ke Bapak kita Pak, saya mau sepeda Pak, saya mau beli HP dong Pak Pak, saya mau ini, saya mau itu Jadi ngomongnya itu nggak formal, saudara Karena tahu Seorang anak ini pasti dikasihi oleh Bapaknya Dan kalau Bapaknya berkenan Apa yang diminta oleh anak ini Pasti akan diberikan oleh Bapaknya Jadi hubungannya itu bersifat santai Tetapi tetap intim Tetap dekat Nah, saudara Doa yang benar adalah Doa yang tidak bertele-tele Doa yang tidak terlalu panjang Langsung to the point, saudara Tentunya waktu kita berdoa Kita harus mengucapkan syukur kita Rasa terima kasih kita kepada Tuhan Karena Tuhan sudah banyak menolong kita Tuhan sudah memberikan berkatnya Kesehatannya, kekuatannya Salah satu bukti adalah Bahwa saat ini Saya dan saudara Masih bisa beribadah online Apapun keadaan saudara Saat ini, saudara Prodi ingat bahwa Tuhan itu sangat baik Dia masih berikan kita Kesempatan untuk hidup Dia masih berikan kita Kesempatan untuk kita Bisa bernafas Dia masih berikan kita Kesempatan Untuk kita ini Bersama-sama memuji Tuhan Memuliakan nama Tuhan Dan juga berdoa kepada Tuhan Bukankah itu suatu hal yang sangat luar biasa, saudara Yang tidak bisa dibeli oleh apapun Karena itu hari ini bersuka citalah, saudara Seperti firman Tuhan katakan Bersuka citalah Sekali lagi kukatakan Bersuka cita Jadi bagi setiap saudara yang saat ini Mungkin sedang tidak bersuka cita Sedang sedih mungkin Sedang khawatir Sedang takut Saudara Saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu dekat dengan kita Dia itu Bapak kita Dia tahu segalanya Tentang kita Kembali lagi, saudara Kepada firman Tuhan Tentang doa yang benar, saudara Nah Di dalam ayat ini juga, saudara Ingin memberitahu kepada kita Bahwa ada tiga jenis Jawaban doa Pada waktu kita Berdoa akan sesuatu Kepada Tuhan Ini tentunya Pasti kita meminta Kepada Tuhan Mungkin Tuhan Saya minta ini Tuhan Saya merindukan ini Dan itu Nah, ada tiga jenis jawaban doa Yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita Yang pertama jawabannya Ya Yes Mungkin dalam waktu yang singkat Atau mungkin perlu rentang waktu Saudara Jawabannya ya Langsung dijawab sama Tuhan Langsung diberikan sama Tuhan Atau yang kedua Ini jawaban doa juga Jawabannya apa? Tidak Atau no Nah, saudara Jadi, jangan berpikir bahwa Waktu kita berdoa Terus masuk dalam kategori Tuhan Menjawab doa kita Jika Tuhan bilang yes Nah, kalau Tuhan juga bilang Tidak, saudara Itu adalah jawaban doa juga Misalnya Kita punya orang yang kita kasihi Nah, mungkin terkena sakit Terkena covid Ataupun apapun itu ya Lalu kita berdoa Tuhan Jawablah doa saya Supaya Tuhan menyembuhkan orang ini Supaya Tuhan menyembuhkan mungkin Orang tua saya Menyembuhkan mungkin kakak saya Atau adik saya Atau Engkong saya Emak saya Tetapi gak berapa lama Akhirnya mereka dipanggil pulang oleh Tuhan Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu, saudara Tapi justru inilah Jawaban doa dari Tuhan Mungkin yang kedua Jawaban doanya adalah tidak Karena kita percaya Apapun jawaban doa dari Tuhan Itu selalu yang terbaik bagi setiap kita Saat ini mungkin kita belum mengerti Tapi one day Satu hari nanti Kita pasti akan mengerti Jadi kita harus selalu lihat Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Saudara Bukan hanya dari sudut pandang manusia Bukan hanya dari sudut pandang kita Tapi dari sudut pandang Tuhan Dari sudut pandang Bapak Lalu jawaban doa yang ketiga adalah Kalau tadi yang pertama Ya Kedua tidak Jawaban doa yang ketiga adalah Mungkin Tunggu Nah biasanya Kalau kita mendengar kata Tunggu Menanti Menunggu Ini satu hal yang Paling tidak disukai oleh seluruh umat manusia Karena biasanya manusia itu Sudara Kecenderungan untuk gak sabar Kalau kepengen sesuatu Ia harus mendapatkan Sesegera mungkin Kalau kita juga sedang mengantri Makanannya Sudara di luar Kita membeli sesuatu gitu ya Lalu kita mengantri Rasanya itu gak sabar Aduh pengen cepat-cepat Kalau bisa dapat antrian yang paling depan Karena itu naturnya manusia seperti itu Tapi saya ingatkan sudara saat ini Mungkin bagi setiap sudara Yang sudah berdoa tentang segala sesuatu Dan belum Tuhan Kasih jawaban ya atau tidak Mungkin ini adalah jawaban bagi sudara Yaitu Tunggu dulu Karena mungkin waktunya belum tiba Selalu ingat Kairos Selalu ingat Waktu Tuhan Selalu yang terbaik Seperti ada pujian yang mengatakan bahwa Waktu Tuhan selalu yang terbaik Pasti yang terbaik Jadi Apapun itu sudara Waktu Tuhan Jawaban dari Tuhan itu Pasti yang terbaik Bagi setiap kita Katakan amin Amin Haleluya Selanjutnya sudara Di dalam ayat yang ke sembilan Yesus berkata demikian kepada Murid-muridnya Karena itu berdoalah demikian Nah ini Yesus mengajarkannya sudara Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Nah sudara Ini adalah Kata-kata pertama Yang harus Kita katakan Kepada Bapak Pada waktu kita memulai doa kita Dan ayat ini sangat menarik sekali Karena apa sudara Ayat ini Berbicara Bahwa seharusnya Doa itu Menjadi suatu sarana Bagi setiap kita Untuk menyelaraskan sudara Kehendaknya kita Dengan kehendak Bapak Karena itu Dikatakan bahwa Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti Di sorga Jadi kata-kata awalnya itu Bukan kita meminta Kepada Tuhan Tuhan berkati saya Tuhan tolong saya Tuhan sembuhkan saya Oh Tuhan Lakukanlah mujizat Bagi saya Atau sudara ngeri banget Kadangkala ya Kalau orang nih Sedang mengalami Suatu Sakit hati Kepada orang lain Isi doanya adalah Oh Tuhan Biarlah engkau Menanggur Waduh Biarlah engkau Mengirimkan apimu Kepada mereka Engkau bakar Hangus sudara Wah Ini Saya rasa doa yang Sangat keliru Karena saya pernah mendengar Doa seperti itu Sudara Dan ternyata Setelah diselidiki Si pembawa doa ini Sebenarnya Mereka sedang kesal Sudara Terhadap Beberapa orang gitu Sehingga mereka berdoa Demikian kepada Tuhan Dan saya percaya Waktu Tuhan melihat Mungkin Tuhan akan Tersenyum Tertawa Atau juga Tuhan bisa Mungkin marah gitu ya Karena ini doa yang bukan Dikehendaki oleh Tuhan Karena doa yang Dikehendaki oleh Bapak kita Adalah Doa yang seharusnya Kita menyelaraskan Keinginan kita Kehendak kita Kepada Tuhan Karena itu Sudara pada waktu berdoa Sudara bisa berkata Demikian Misalnya Sudara sudah mencari Pekerjaan Tuhan Saat ini Saya tidak punya Pekerjaan Tapi saya Tuhan Rindukan Saya memiliki Sebuah pekerjaan Yang baik Jika engkau Kehendaki Maka Aku akan Mendapatkan Pekerjaan Yang begini 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 Tetapi Biarlah bukan Kehendaku yang jadi Tetapi Kehendakmu Bapak Yang jadi Nah Sudara Di dalam setiap Doa-doa yang Saya naikkan kepada Tuhan Begitu saya Mendapatkan Kebenaran Firman Tuhan ini Semua doa saya Menjadi diubah Bukan lagi Tentang saya 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 mau Ini saya rindu Ini Tuhan Tidak lagi Seperti itu Sudara Tetapi Saya kembalikan Lagi kepada Tuhan Tuhan Saya punya Kerinduan ini Tetapi Kalau itu menjadi Kehendakmu Saya percaya Akan terjadi Tetapi Kalau bukan Menjadi Kehendakmu Tuhan Saya percaya Engkau akan Berikan yang Terbaik Nah Sudara Seharusnya Doa kita Kita naikkan Kepada Tuhan Seperti itu Dan saya Sangat percaya Selalu ingat Bahwa Tuhan Pasti akan Berikan Hal-hal Yang terbaik Menurut Pemandangannya Sudara Jadi Jangan Sampai Kita ini Ada Misperception Sudara Kepada Tuhan Kadangkala Tuhan Izinkan Banyak hal Terjadi Dalam hidup Kita Entah itu Penderitaan Entah itu Kesulitan Sudara Padahal Mungkin Menurut kita Tuhan 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 Saya sudah Melayani Engkau Dengan Begitu Rupa Saya Sudah Mengasihi Orang Lain Begitu Rupa Tapi Mengapa Engkau Izinkan Ada Banyak Hal-hal Kesulitan Penderitaan Terjadi Dalam Hidup Saya Sakit Penyakit Harus Ada Dalam Hidup Saya Sudara Saya Mau katakan Bahwa Justru Karena Tuhan Sayang Dengan Kita Maka Tuhan Izinkan Semua Hal Itu Terjadi Untuk Memproses Kehidupan Kita Untuk Membentuk Hati Kita Dan Kalau Berbicara Tentang Pembentukan Tentu Tidak Enak Sudara Siapapun Kita Sekenceng Apapun Doa Kita Pada Waktu Kita Harus Mengalami Proses Kadangkala Hal Itu Menyakitkan Bagi Hati Kita Tapi Saya Mau Katakan Bertahan Sudara Minta Kekuatan Dari Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Selalu Katakan Hal Ini Tuhan Biar Kehendak Mu Yang Jadi Dalam Kehidupan Saya Di Bumi Seperti Di Surga Dan Saya Percaya Sudara Kita Akan Dimampukan Kita Akan Dikuatkan Sampai Pada Akhirnya Di Garis Finish Nanti Kita Bisa Memperoleh Kemenangan Dan Mendapatkan Kemuliaan Bersama Dengan Tuhan Hal Sudara Sudara Di Dalam Ayat Yang Kesebelas Setelah Tadi Ayat Sembilan Dan Sepuluh Sudara Ayat Kesebelas Dikatakan Demikian Yesus Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ini Bicara Tentang Makanan Bicara Tentang Rezeki Tentang Berkat Sudara Ini Maksudnya Apa Berikan Pada Kami Makanan Hari Ini Yang Secukupnya Dikatakan Enggak Yang Berlebihan Gitu Ini Maksudnya Apa Sudara Pada Kepada Tuhan Biarlah Setiap Kita Jangan Menjadi Orang Yang Rakus Jangan Menjadi Orang Yang Tamak Kadangkala Ada Banyak Orang Orang Yang Berdoa Kepada Tuhan Dengan Wishlist Yang Sangat Banyak Sekali Permintaan Nomor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Waduh Banyak Banget Minta Terus Kerjaannya Kepada Tuhan Tetapi Pernahkah Pada Waktu Kita Berdoa Kepada Tuhan Kita Tidak Minta Apa Tetapi Kita Berbicara Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Kira-kira Hal Apa Yang Engkau Mau Dalam Kehidupan Saya Supaya Saya Bisa Lakukan Supaya Saya Bisa Diperbaharui Supaya Saya Bisa Berubah Nah Sudara Bukankah Dengan Hal Seperti Itu Tentu Tuhan Akan Senang Sudara Dan Saya Percaya Sudara Berkat Yang Terbaik Tuhan Akan Berikan Bagi Setiap Kita Yang Mau Mencari Pribadi Tuhan Lebih Dahulu Bukan Mencari Berkatnya Berkat Otomatis Akan Kita Dapatkan Pada Waktu Kita Mencari Pribadi Tuhan Lebih Dahulu Mencari Kehendak Tuhan Lebih Dahulu Nanti Di Ayat Terakhir Kita Bisa Mengerti Sudara Kehendak Tuhan Kira-kira Apa Saja Nah Sudara Di Dalam Ayat Yang Kesebelas Ini Berkata Demikian Sudara Dan Dari Ayat Ini Ingin Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Janganlah Kita Khawatir Dengan Hari Esok Hari Esok Seperti Firman Tuhan Katakan Itu Ada Kesulitannya Sendiri Bukan Berarti Kehidupan Kita Waktu Ikut Tuhan Sulit Terus Tidak Tetapi Maksudnya Adalah Kalau Hari Ini Kita Nalamin Kesulitan Maka Hari Ini Juga Tuhan Akan Berikan Pertolongan Nah Kalau Esok Hari Sudara Kita Mengalami Kesulitan Lagi Maka Tuhan Juga Pasti Akan Berikan Solusinya Kepada Setiap Kita Karena Itu Doanya Dinaikan Seperti Ini Sudara Bahwa Berikan Kepada Kami Makanan Kami Yang Secukupnya Cukup Untuk Hari Ini Untuk Hari Esok Jangan Khawatir Karena Kita Punya Tuhan Yang Hebat Punya Tuhan Pemilik Daripada Seluruh Dunia Ini Sudara Masa Kita Khawatir Masa Kita Takut Akan Kehidupan Ini Hari Hari Ini Sudara Banyak Orang Yang Khawatir Dengan Kehidupannya Apalagi Dimulai Dari Pandemik Awal Sudara Banyak Orang Yang Akhirnya Tidak Bisa Bekerja Banyak Orang Yang Tadinya Mungkin Melayani Tuhan Tapi Semuanya Menjadi Off Semuanya Menjadi Berhenti Bahwa Bagaimanapun Keadaan Hidup Kita Mau Pandemi Ini Muncul Mau Pandemi Ini Pasang Seluruh Sudara Tetapi Tuhan Yang Kita Sembah Dia Tetap Tuhan Dia Tetap Berkuasa Dia Tetap Sanggup Untuk Bisa Memberkati Setiap Kita Tugas Kita Adalah Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Dan Kita Percaya Tuhan Pasti Akan Memperhatikan Apapun Yang Kita Butuhkan Sekali Lagi Yang Kita Butuhkan Bukan Yang Kita Inginkan Karena Nyatanya Ada Banyak Hal-hal Yang Kita Inginkan Banyak Tapi Sebenarnya Itu Bukan Menjadi Kebutuhan Kita Jadi Harus Bedakan Pada Waktu Kita Berdoa Apa Yang Kita Butuhkan Dan Apa Yang Kita Inginkan Nah Sudara Itu Harus Bisa Kita Bedakan Nah Selanjutnya Sudara Ayat Yang Terakhir Ayat 12 Dan 13 Pada Waktu Berdoa Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Nah Sudara Disini Ada Kata-kata Kita Harus Mengampuni Orang Lain Jika Ada Orang Lain Yang Bersalah Kepada Kita Kita Harus Mengampuni Seperti Tuhan Juga Bapak Kita Sudah Mengampuni Kita Jadi Sudara Bagaimana Supaya Kita Ini Bisa Memiliki Doa Yang Benar Tentunya Harus Diimbangi Juga Dengan Apa Kehidupan Kita Yang Benar Di Hadapan Tuhan Berarti Saya Dan Sudara Harus Menjadi Orang Orang Yang Benar Jadi Bukan Hanya Doanya Saja Yang Benar Sudara Tetapi Hidup Kita Juga Harus Benar Harus Melakukan Apa Yang Tuhan Sukai Apa Yang Tuhan Mau Dan Tidak Melakukan Apa Yang Tuhan Tidak Sukai Sudara Karena Sudara Saat Ini Sama Sama Kita Mau Belajar Sudara Walaupun Sulit Tetapi Saya Percaya Sudara Kita Pasti Akan Mampu Karena Kita Tahu Bersama Dengan Tuhan Tuhan Akan Mampukan Kita Dengan Roh Seperti Janji Tuhan Pada Waktu Ia Naik Ke Surga Ia Tidak Tinggalkan Kita Begitu Saja Sudara Mengajar Kita Membalut Kita Sudara Sehingga Kita Bisa Melakukan Setiap Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Jadi Sudara Doa Yang Benar Adalah Doa Doa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Dan Tentunya Harus Diimbangi Dengan Kehidupan Kita Juga Yang Benar Di Mata Tuhan Mari Saat Ini Kita Tundukkan Kepala Kita Kita Berdoa Bersama Untuk Firman Tuhan Berbicara Di Tengah Tengah Kami Kami Tau Tuhan Kami Banyak Kekurangan Tetapi Tuhan Dengan Kerendahan Hati Kami Saat Ini Tuhan Kami Mau Bertobat Kami Mau Berubah Tuhan Karena Hal Itulah Yang Tuhan Kehendaki Kami Mau Diperbaharui Tuhan Supaya Semakin Hari Tuhan Kami Menyenangkan Hatimu Supaya Semakin Hari Tuhan Kami Bisa Tuhan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Lewat Cara Hidup Kami Tuhan Kami Bisa Menjadi Terang Dan Garam Bagi Dunia Ini Tuhan Bukan Hanya Lewat Mulut Kami Tuhan Tetapi Lewat Sikap Hidup Kami Dan Kami Sangat Percaya Tuhan Apapun Tuhan Yang Kami Butuhkan Engkau Sudah Sediakan Karena Engkau Bapak Kami Yang Setia Engkau Bapak Kami Yang Hebat Saat Kami Mau Melakukan Kehendak Mu Saat Kami Mau Mencari Wajah Mu Lebih Dahulu Saat Kami Mengenal Pribadimu Lebih Dalam Lagi Tuhan Maka Kami Percaya Engkau Melakukan Tugasmu Yaitu Memperlengkapi Kami Memberkati Setiap Kami Kami Berdoa Tuhan Untuk Pastor Kami Pastor Reinhard Dan Juga Fania Tuhan Yang Membimbing Setiap Kami Tuhan Biar Urapan Tuhan Kuasa Tuhan Turun Atas Hambamu Ini Tuhan Sehingga Bisa Membawa Setiap Umat Mu Makin Hari Makin Mengenal Engkau Lebih Dalam Dan Hambamu Juga Berdoa Bapak Bagi Seluruh Umat Tuhan Yang Ada Di Light Home Ini Tuhan Kami Berdoa Biar Tuhan Juga Memproses Kami Biar Kami Juga Sama Sama Tuhan Menang Atas Kehidupan Ini Tuhan Dan Kami Tuhan Bisa Mendapatkan Mahkota Yang Kekal Suatu Saat Nanti Kami Bisa Bertemu Dengan Engkau Dan Kami Tinggal Bersama Sama Dengan Engkau Terima Kasih Tuhan Buat Hari Ini Kami Serahkan Seluruh Hidup Kami Seutuhnya Hanya Kedalam Tangan Mu Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Shalom Sampai Yang Diberkati Oleh Kebenaran Firman Tuhan Pada Minggu Ini Katakan Amen Sangat Bersyukur Pastor Yusak Dhani Adalah Teman Saya Yang Dipercayakan Untuk Melayani Firman Tuhan Dan Bersama Istri Melayani Pujian Penyembahan Pada Minggu Ini Kita Berdoa Agar Pastor Yusak Dan Istri Diberkati Tuhan Dan Dipakai Tuhan Lebih Lagi Saya Mewakili Semua Jemaat Mewakili Keluarga Light Home Mengucapkan Terima Kasih Atas Pelayanan Pastor Yusak Dan Ibu Stefi Di Minggu Ini Pada Waktu Tuhan Kita Sama Sama Melayani Kembali Di Light Home Sangat Bersyukur Saudara Bahwa Kita Hari Ini Diberkati Tuhan Dan Saya Percaya Saudara Tetap Memiliki Kehidupan Doa Yang Benar Di Hadapan Tuhan Kita Akan Akhiri Online Service Pada Minggu Ini Dalam Doa Saya Undang Saudara Bangkit Berdiri Kita Akan Sama Sama Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Untuk Setiap Kebenaran Tuhan Yang Ditabur Di Tanah Yang Subur Yaitu Di Hati Kami Semua Sehingga Itu Akan Bertumbuh Dan Berbuah Sehingga Hidup Kami Akan Semakin Serupa Dengan Kristus Biar Setiap Anak Anak Mu Kami Semua Memiliki Kehidupan Doa Yang Benar Memiliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Indonesia Agar Bangsa Ini Disembuhkan Tuhan Dari COVID-19 Kami Berdoa Agar Kesejahteraan Bangsa Ini Tuhan Yang Selalu Pelihara Di Dalam Berkat Tuhan Kami Berdoa Untuk Pak Presiden Dan Semua Jajarannya Agar Mereka Dapat Memberi Yang Terbaik Untuk Melayani Bangsa Indonesia Ini Kami Berdoa Agar Diberikan Hikmat Dan Kekuatan Dan Kesehatan Hamba Juga Berdoa Untuk Kami Semua Yang Menyaksikan Online Service Dalam Minggu Ini Bila Tuhan Berikan Kami Hikmat Tuhan Berikan Kami Kekuatan Berikan Kami Kesehatan Panjang Umur Dan Kebahagiaan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kiranya Apa Yang Kami Kerjakan Tuhan Buat Berhasil Dan Beruntung Semakin Naik Bukan Turun Menjadi Kepala Bukan Ekor Terima Kasih Tuhan Mari Saudara Kita Angkat Kedua Tangan Kita Kita Terima Berkat Tuhan Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Memberikan Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Terimalah Berkat Tuhan Cinta Kasih Serta Persekutuan Yang Indah Dengan Ruh Kudus Yang Menyertai Kita Mulai Minggu Ini Sampai Yesus Datang Kedua Kali Yang Diberkati Tuhan Yang Mau Terus Berdoa Dan Dekat Dengan Tuhan Sama Sama Katakan Amen Happy Sunday Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua God Bless You